YouTube Video Advertising Melihat engagement dengan lebih detail dari siapa yang melihat video iklan kita di media YouTube Apabila Anda terbiasa dengan memasang iklan di televisi Kita tidak pernah tahu berapa banyak yang melihat iklan kita secara penuh Atau setengah atau seperempat dari iklan kita YouTube memberikan solusi untuk kita sebagai pemasang iklan Untuk mendapatkan data-data tersebut dan bukan hanya itu saja Tapi dia juga merevolusi dengan bagaimana cara kita membayar biaya iklannya kita Di YouTube Video Advertising Yang paling umum digunakan adalah metode Pemasangan iklan dengan metode pay per view Mungkin Anda pernah melihat video iklan di YouTube Dan biasanya video iklan di YouTube Pada saat Anda memulai melihat salah satu video di YouTube Kadang-kadang Anda akan menemukan iklan yang begitu lagi mulai Ada tulisannya Skip this ad In 5, 4, 3, 2, 1 Dan videonya mulai berjalan Bagaimana cara kita Bagaimana kita mengetahui berapa Biaya untuk memasang iklan di YouTube Iklan di YouTube Anda hanya membayar pada saat iklan Anda Dilihat orang setelah 30 detik Atau pada saat iklannya selesai Jadi misalnya Apabila Anda memiliki sebuah video Dengan durasi 45 detik Pada saat orang melihat Skip this ad 5 detik pertama tidak bisa di skip Setelah 5 detik Apabila orang yang melihat iklan Anda Memutuskan untuk skip this ad Maka Anda tidak akan dikenakan biaya apapun Apabila iklan Anda Sampai detik ke 29 Dan orang yang melihat iklan Anda Memutuskan untuk skip this ad Anda juga tidak membayar apapun Pada saat orang tersebut Melihat iklannya lebih dari 30 detik Di detik ke 31 Anda akan dikenakan biaya Biayanya berapa? Biayanya tergantung dari Berapa yang Anda mau Untuk pasang iklan di Google Biaya ini cukup relatif Anda bisa mengaturnya di Akun Google AdWords Anda Bagaimana Kalau videonya di bawah 30 detik Dari YouTube Apabila video Anda di bawah 30 detik Dan iklan Anda habis dilihat oleh orang Maka Anda sudah membayar Pay per view Anda sudah membayar untuk View yang tersebut Semoga video ini dapat membantu Anda Sampai jumpa di Ask Monday berikutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda